Jadi mesin penggerak, gearbox, mesin kerja menggunakan dua puli. Lihat ya gambar yang pertama ya. Pertama yang kedua. Nah ini strukturnya itu seperti ini ya. Nah jadi output gearboxnya itu langsung ya. Langsung terhubung dengan as mesin kerja. Nah ini bagaimana cara menghitung RPM pada out gearbox atau mesin kerja ini. Nah kita akan menjelaskan ya di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung ukuran puli untuk gearbox ya. Jadi harus dipahami dulu ada beberapa tipe mesin. Dari mesin penggerak ke gearbox dan ke mesin kerja ya. Jadi harus dipahami dulu. Nah coba lihat kita di gambar satu ya. Nah ini adalah gambar satu dengan tipe mesin penggerak. Nah mesin penggerak ini dipasang puli. Nah setelah itu dikopal dengan panbel ke gearbox ya. Jadi ada dua puli di sini. Nah sedangkan out gearboxnya ini dilangsungkan ke mesin kerja ya. Jadi kopal pulinya itu hanya ada dua. Dan out gearboxnya ini langsung ke mesin kerja. Ya jadi strukturnya kalau kita gambarkan adalah gambar satu ini adalah mesin penggerak, gearbox, terus mesin kerja, dan menggunakan dua puli ya. Nah kita lihat gambar yang kedua ya. Strukturnya seperti ini ya. Nah gambar yang kedua ini adalah tipe mesin penggerak ya. Ini menggunakan dinamo, terus ini menggunakan puli, setelah itu puli itu dikonekkan atau disambung menggunakan panbelt ke gearbox ya. Ini ada dua puli dari mesin penggerak ke gearbox. Nah dari gearbox ini ada puli lagi ke mesin kerja ya. Jadi ada empat puli di sini ya. Jadi dua puli yang ada di mesin penggerak atau dinamo. Nah terus yang dua puli lagi di out gearbox ke mesin kerja ya. Nah setelah itu kita lihat lanjutkan ke gambar yang ketiga. Nih gambar yang ketiga ya. Nah kita lihat di sini menggunakan mesin GX ya, GX390 ya, menggunakan mesin bensin. Nah inputnya atau mesinnya ini menggunakan puli ya pada mesin GXnya ya. Nah pada input gearboxnya juga menggunakan puli ya. Namun pada out gearboxnya ya, out gearboxnya itu menggunakan rantai ya, atau gear sprocket ya. Nah menggunakan gear sprocket ya, nah menggunakan gear sprocket yang dikoppel ke mesin kerja ya. Jadi mesin kerjanya juga menggunakan gear sprocket ya. Jadi untuk mesin-mesin yang berkapasitas yang berat gitu ya, yang berat yang kalau saya sih hitungannya di atas 50 kilo ya. Di atas 50 kilogram itu kita harus menggunakan gear ya, atau rantai pada output gearbox ya. Nah ini adalah untuk mencegah slip pada output gearbox dan mesin kerja tersebut ya, karena sudah berat ya. Atau pokoknya di atas 30 atau 40 kilo itu sudah menggunakan gear sprocket ya. Jadi mencegah slip sama juga biar si panbellnya juga kan akan cepat rusak kalau terlalu berat ya. Meskipun menggunakan 2 panbell atau 3 panbell gitu ya. Jadi ketika sudah di atas 30 kilo ya wajib sih kalau menurut saya harus menggunakan gear sprocket ya. Yang terkoppel nanti dengan rantai ya. Jadi untuk mesin-mesin yang bebannya berat wajib menggunakan rantai ya. Nah pada video kali ini akan saya bahas yang pertama adalah yang menggunakan 2 puli ya. Yang menggunakan 2 puli namun struktur output gearboxnya itu langsung dikoppel ke mesin kerja ya. Jadi mesin penggerak, gearbox, mesin kerja menggunakan 2 puli. Lihat ya gambar yang pertama ya. Pertama yang kedua. Nah ini strukturnya itu seperti ini ya. Nah jadi output gearboxnya itu langsung ya. Langsung terhubung dengan as mesin kerja. Nah ini bagaimana cara menghitung RPM pada output gearbox atau mesin kerja ini ya. Nah kita akan jelaskan ya di video ini ya. Nah sebelum menghitung output gearbox ini ya. Atau RPM gearbox ini atau menentukan ukuran puli pada gearbox ini. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan ukuran puli ya. Atau menghitung RPM pada putaran dinamo ya. Yang menggunakan puli. Nah disini saya akan lanjutkan ketika dikoppel menggunakan gearbox. Nah kita lihat disini ada D1 ya. D1 itu diameter puli 1 ya. Nah N1 itu adalah mesin penggerak ya. RPM atau putaran mesin penggerak ya. Jadi berapa RPM ini mesin penggeraknya. Nah sedangkan D2 itu adalah ukuran puli. Diameter puli input gearbox ya. Dan RG disini saya tulisnya RG ya. Jadi rasio gearbox. Nah rasio gearboxnya itu ukuran berapa gitu. Dan N2 itu adalah putaran pada mesin kerja ya. Nah setelah memahami dan tahu struktur mesinnya. Nah kita akan tentukan ya. Kita akan tentukan. Atau bagaimana cara menghitungnya ya. Oke tadi N1 itu adalah merupakan putaran mesin penggerak ya. Dengan satuan RPM. Dan D1 itu merupakan diameter puli penggerak ya. Sedangkan D2 itu adalah diameter puli in gearbox ya. Dan RG disini adalah rasio gearbox. Jadi ukuran rasio gearboxnya berapa. Misalkan 1 banding 10, 1 banding 20 dan seterusnya ya. Sedangkan N2 itu sama dengan putaran mesin kerja ya. Nah dengan satuan RPM. Nah disini NP itu adalah randomen pengoplan ya. Jika menggunakan panbe kita gunakan 0,95 ya. Nah oke. Kita lihat gambar satu ini adalah mesin penggiling ya. Mesin gilingan, mesin penggiling daging atau penggiling apa ya. Mesin penggiling pelet juga bisa ya. Jadi strukturnya itu mesin penggerak atau dinamo, terus gearbox, terus ke mesin pekerja ya. Atau mesin penggilingan. Nah ini menggunakan dua puli. Nah bagaimana cara mencari rumusnya? Rumus untuk mencari N2 ya. Atau putaran mesin kerja. Nah kita lihat N2 sama dengan ya. N1 dikali D1 dikali NP dibagi D2 dikali rasio gearbox. Nah ini adalah rumus untuk mencari output RPM pada mesin kerja ya. Jadi biar kita tahu berapa RPM mesin ini dengan cara mengetahui N1-nya, D1-nya, dan D2-nya. Seperti itu. Oke contoh soal ya. Ini nomor satu ya. Nomor satu, sebuah mesin giling terdapat dua puli ya. Nah dinamo penggeraknya RPM 1420. Nah menggunakan puli ukuran 50 milimeter. Jadi dinamonya itu menggunakan ukuran puli 50 milimeter. Nah dengan rasio gearbox itu adalah 1 banding 30. Nah sudah terpasang ukuran puli pada as input gearbox adalah ukuran 75 mili. Nah berapakah RPM mesin kerja atau mesin giling tersebut. Nah kita akan deskripsikan terlebih dahulu ya. Disingkat, diketahui N1 sama dengan 1420 RPM. Nah sedangkan D1 sama dengan 50 milimeter. Dan D2 sama dengan 75 milimeter. Nah NP-nya kita adalah, NP-nya sama dengan 0,95 ya. Nah jadi randomen pengopelannya kita ambil yang 0,95. Nah sedangkan rasio gearboxnya adalah 1 banding 30. Nah yang ditanyakan adalah N2 atau RPM pada mesin kerja. Nah oke jawab ya. Ingat lagi rumusnya, N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randomen pengopelan dibagi D2. Nah setelah itu dikali rasio gearbox. Ya oke kita jawab. N2 sama dengan N2 sama dengan 1420. Nah ini adalah N1-nya ya. Dikali 50. 50 ini adalah D1 ya. Diameter pulih 1. Dikali 0,95 dibagi 75 ya. Nah dikali rasio gearboxnya itu adalah 1 banding 30 ya. Nah maka N2 sama dengan 899,33 dikali 1 banding 30 atau 1 per 30. Nah maka N2-nya itu sama dengan 29,97 RPM ya. Nah jadi RPM atau output mesin tersebut adalah 29,97 RPM ya. Nah jadi karena ini output gearboxnya langsung terhubung ke mesin kerja maka hitungannya cukup sampai di sini ya. Jadi RPM mesin kerja tersebut adalah 29,97 atau kita bulatkan 29 RPM ya. Nah 29 RPM itu adalah putaran mesin ini dalam 1 menit berputar sebanyak 29 kali. Ya seperti itu. Oke kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Sebuah mesin giling akan dipasang 2 pulih. Nah dinamo penggeraknya adalah RPM 1420. Nah dengan rasio gearbox yang ada yaitu 1 banding 30. Nah sedangkan RPM yang diinginkan pada output mesin adalah 70 RPM. Jadi kita menginginkan putaran mesin tersebut adalah 70 RPM. Nah berapakah ukuran pulih D1 dan pulih D2? Nah ini cara mengetahui atau jadi RPMnya sudah diketahui gitu ya. Yang atau sudah di apa namanya kita menginginkan RPM mesin kerja tersebut sebanyak 70 RPM. Nah kita akan mencari D1 dan D2. Jadi ukuran pulihnya itu kita harus menggunakan ukuran pulih berapa supaya putarannya 70 RPM. Oke nah diketahui N1 sama dengan 1420 RPM. N2 sama dengan 70 RPM. Nah rendemen pengopelannya adalah 0,95. Rasio gearbox yang ada 1 banding 30. Nah yang ditanyakan adalah D1 dan D2. Oke kita jawab ya. Nah D1 dan D2 sama dengan N1 dikali Np atau rendemen pengopelan dibagi N2. Ya ini harus dipahami dulu ya rumusnya ya. Nah ketika dibalik ya. Ini yang diketahuinya itu adalah RPMnya ya. Jadi ini untuk mencari atau menentukan ukuran pulihnya. Ya N1 dikali rendemen pengopelan dibagi N2 dikali rasio gearbox. Ya ini adalah untuk mencari ukuran pulih D1 dan D2. Ya nah sedangkan RPMnya sudah kita ketahui atau kita inginkan ya. Oke kita lanjutkan. Nah oke kita jawab. Nah D1 dan D2 adalah. Nah N1nya yaitu 1420 dikali 0,95 ya. Dibagi 70. 70 itu adalah output mesin kerja ya. Jadi kita menginginkan putaran mesin kerja tersebut di 70 ya. Nah dikali rasio gearbox yaitu 1 banding 30. Nah maka D1 dan D2 sama dengan 19,2714 dikali 1 dibanding 30 ya. Atau dikali 1 per 30. Nah maka D1 dan D2 sama dengan 0,642 ya. Nah ini sudah diketahui ya. D1 dan D2 nya itu adalah 0,642. Apa maksud dari 0,642 ini? Nah nilai 0,642 adalah rasio perbandingan antara ukuran pulih D1 dengan pulih D2. Ya maka jika dideskripsikan D1 berbanding D2 atau 1 berbanding 0,642. Nah 0,642 itu adalah D2 nya ya. Nah 0,642. Nah jika kita tentukan bahwa ukuran pulih D1 adalah 100 mm. Nah jadi kita kalau sudah tahu perbandingannya misalkan disini 1 banding 0,642 ya maka kita langsung tentukan saja pulih D1 nya. Oke kita tentukan 100 mm ya. Maka nah D2 nya adalah 100 dikali 0,642 sama dengan 64,2 mm. Nah jadi ukuran pulih D1 nya itu atau ukuran pulih D1 nya itu atau ukuran pulih mesin penggeraknya itu lebih besar ya. Jadi pulih dinamo nya itu lebih besar daripada pulih di as input gearbox ya. Nah supaya mendapatkan 70 RPM. Seperti itu ya. Cara menentukan ukuran D1 dan D2 nya ya. Pulih D1 dan pulih D2 nya. Ya jadi kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi mencari atau menghitung output RPM mesin kerjanya ya. Jadi si mesin kerjanya kita hitung berapa RPM. Nah kalau yang ini kita RPM mesin kerjanya sudah diketahui atau yang kita inginkan. Nah maka untuk menentukan pulih nya itu adalah dengan rumus ini ya. Oke sekian pada video kali ini semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.